Halo, selamat sore semuanya. Selamat sahabat kita ucapkan dari studio ini kepada pemirsa yang ada di rumah. Saya ada hadir disini bersama teman kita yang minggu lalu juga sudah mengisi acara kesehatan. Namanya adalah Marvin, dia adalah misionaris yang berasal dari Karibia. Halo Marvin. Halo. Happy sabat Marvin. Happy sabat, selamat sore. Selamat sore katanya. Hari sabat. Selamat hari sabat. Baik dan sekarang Marvin akan membawakan beberapa tips tentang kesehatan kepada kita pada sore hari ini. Oke Marvin, you can start. Oke. First of all, before we start our program. Pertama-tama, sebelum kita mulai acara kita. We'd like to ask for the Holy Spirit to guide us to this program. Kita undang roh kudus agar dapat menuntun kita dalam diskusi kita. Let's pray. Mari kita berdoa. Bapak kami yang bertahan kerajaan surga. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini. Sehingga kami dapat berbagi mengenai kesehatan. Kami minta agar engkau menuntun kami. Sehingga bisa menjadi efektif untuk menolong orang di luar sana. Bapak kami di surga, kami minta engkau untuk membuka pikiran dan hati kami. Penuhi kami dengan roh kudusmu. Sebagai mana kami melanjutkan dengan acara ini. Tuntun kami. Beserta dengan kami. Sehingga kami dapat mengerti semua yang dikatakan di acara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertama-tama kita akan mulai di acara sore hari ini. Kita akan membahas apa yang sehat untuk tubuh kita. Apa yang perlu kita hindari. Dan apa yang perlu kita lakukan. Sebagai contoh. Sepertinya ada suatu budaya pada saat kita makan. Kita minum air. Sesudah. Kita minum air lagi. Apakah itu baik untuk kesehatan kita? Oh tentu tidak. Pasti mungkin Anda akan mengatakan kenapa. Alasannya. Kita memiliki air liur dalam tubuh kita. Dan pada saat kita memakan makanan kita. Air liur ini bergabung dengan makanan ini. Untuk memperlancar proses pencernaan. Pada saat dicerna dan masuk ke dalam perut kita. Agar bisa mudah untuk masuk ke dalam sel-sel darah kita. Tapi apabila kita mengguyurnya dengan air minum yang kita minum. Kita membawa permasalahan ke dalam sistem pencernaan kita. Kita dapat menyebabkan obesitas. Karena pada saat kita makan. Kita hanya mencuci makanan tersebut. Dan kita cenderung untuk lapar kembali. Jadi itu merupakan salah satu tips. Sebaiknya sebelum makan. Kita minum air terlebih dahulu. Satu jam. Satu jam sebelumnya sangat-sangat baik. Dan juga pada pagi hari, pada saat kita bangun. Sangat-sangat sehat bagi kita untuk meminum dua gelas air hangat. Dengan jeruk nipis dicampur di dalamnya. Sangat sehat untuk tubuh kita. Untuk pembersihan. Dan juga akan meningkatkan nafsu makan kita juga. Dan ada satu hal lagi yang saya perhatikan dalam pola makan kita. Dan apabila kita setelah makan. Kita makan buah. Apakah ini baik? Kebiasaan yang baik? Pertanyaannya mungkin ada yang katakan. Kenapa enggak? Karena seluruh keluarga saya juga melakukan hal yang sama. Bertahun-tahun kami melakukan kebiasaan yang sama. Jadi apa masalahnya? Oh iya, itu merupakan suatu masalah. Karena pada saat kita memakan sayur-sayuran ke dalam tubuh kita. Dan kita menggabungkannya dengan buah-buahan. Karena sayur-sayuran akan diproses terlebih dahulu daripada buah-buahan. Karena dinding-dinding sel dari sayuran-sayuran tersebut. Dinding sel dari sayuran lebih keras daripada dinding sel kulit dari buah-buahan itu. Apa yang akan terjadi adalah. Apabila Anda menggabungkan buah dengan sayuran ini. Akan menyebabkan fermentasi dalam perut kita. Dan itu akan menyebabkan kekacauan dalam sistem pencernaan kita. Dan itu akan mempengaruhi darah kita. Dan itulah penyebab dari seluruh penyakit dan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Hampir-hampir setiap saat proses ini terjadi. Kita mungkin akan melihat orang yang setelah makan buah akan burp seperti itu. Itu merupakan salah satu alasannya. Tetapi Pada hari ini kita akan membahas tentang jus, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Oleh sebab itu mari kita mulai daripada mulanya ini. Dalam kejadian 1 ayat 29. Dia mengatakan Lihatlah aku telah memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tolong lihat. Makananmu. Makanan yang dari daging. Tidak tertulis dalam kejadian 1 ayat 29 ini. Tapi makanan Dalam buah-buahan. Artinya adalah makanan asli kita Adalah biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, dan segala pohon-pohonan yang berbiji. Dalam kejadian 3 ayat 18. Kita akan melihat Melihat di dalamnya Tuhan telah merubah pola dari makanan manusia ini. Dan Kejadian 3 ayat 18. Torn also and testers shall it bring forth to thee. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. And thou shall eat the herb of the field. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Here is where vegetable entered men's diet. Disinilah saatnya dimana sayuran makan masuk ke dalam pola makan manusia. We are going to look at the nutritional value of fruits, grains, and nuts, and vegetables. Kita akan melihat pada sore hari ini kandungan nutrisi dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Hal yang pertama yang akan kita lakukan sore ini Adalah tentang menjus buah-buahan. Kita akan mulai dengan Anggur Ini sangat kaya dengan mineral dan vitamin Ini adalah tumbuhan yang sangat baik Kita dapat membuat jus dari buah ini Or you can use it as a poultice Atau kita bisa membuatnya sebagai baluran Meaning it is a medicine Artinya Anggur adalah Obatan juga One of the best thing about the grapefruit is the peeling Hal yang paling baik daripada Anggur ini adalah Peelingnya It contains Skin Oh iya Yang paling terbaik daripada Anggur ini adalah Sebenarnya kulitnya You can steep those peeling very slowly And extract the quinine Oke Kita dapat Kita dapat mengupasnya Atau ya Mengupasnya sangat-sangat pelan Dan kita akan mendapatkan quinine di dalamnya Apabila ada orang yang mengalami demam yang tinggi Ini merupakan obat yang sangat ampuh bagi orang yang menderita penyakit malaria atau yang menderita penyakit demam tinggi Sebuah anggur ini merupakan sebuah penisilin yang bagus untuk menambah antibiotik dalam tubuh Kita dapat memakan buah anggur ini untuk membantu pemulihan dari tubuh kita Tidak ada hal yang seperti anggur ini yang sangat baik untuk tubuh kita Karena buah ini sangat-sangat kaya dengan oksigen Ya dengan kaya dengan oksigen Molekul oksigen Hidrogen proxide ini adalah salah satu yang terpenting untuk melawan kuman penyakit Karena itu memberi kita oksigen atau ya udara apa ya Oksigen yang lebih bagi kita Ini membantu kita untuk melawan kuman penyakit Dimana ada oksigen Penyakit tidak dapat ditemukan Tolong ingat di pikiran anda bahwa Kalau tidak ada vitamin atau suplemen yang dapat menyaingi buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar Jadi artinya apabila kita merawat seorang pasien Kita harus selalu menggunakan sayur-sayuran Kenapa? Karena itu dipenuhi atau kaya akan oksigen Dan penyakit tidak bisa ditemukan dimana suatu tempat atau makanan yang penuh atau kaya terhadap oksigen Pada saat seorang merasa dirinya sehat Sirkulasi badannya atau sirkulasi udara dalam kondisi yang sempurna Apabila sirkulasi udara dalam tubuhnya tidak dalam keadaan yang sempurna Sangat-sangat rentan bagi mereka untuk dimasuki oleh penyakit Contohnya Contohnya apabila kita menggambungkan buah-buahan dan sayur-sayuran bersama-sama Setelah kita masukkan ke dalam sistem pencernaan kita Akan masuk ke dalam sel-sel darah kita Akan masuk ke dalam pemburu arteri kita Masuk ke dalam organ-organ tubuh kita yang lain Dan segala sesuatu yang ada di kandungan di dalamnya akan tinggal di dalam organ tersebut Yang dapat menyebabkan kuman atau penyakit untuk masuk ke dalam diri kita Jadi penyakit bisa dibawa masuk ke dalam tubuh kita Dengan cara bagaimana kita memakan makanan kita Dan juga apabila kita tidak secara baik-baik untuk menyiapkan makanan kita Dengan sebagai contoh Apabila kita memakan buah-buahan atau sayur-sayuran yang sangat segar Tapi apabila kita tidak mempersiapkan itu dengan mencucinya dengan bersih Tidak ada bedanya sama sekali Kuman penyakit akan masuk ke dalam tubuh kita Melalui semua bakteri Cacing-cacing Parasit Jadi sangat penting untuk mencuci tubuh kita Yang ada dalam tumbuhan Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk mencuci sayur-sayuran dan buah-buahan kita Yang akan kita makan Telah ditemukan, diteliti bahwa apabila tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran Buah-buahan dan sayur-sayuran tidak dicuci dengan bersih Kita dapat memasukkan juga melalui apa yang dimakan, parasit-parasit Dan kita biasanya sakit di bagian perut kita Setelah itu mungkin Anda bertanya, kenapa saya juga sakit perut setelah saya makan sayur-sayuran? Kalau saat kita makan daging, rasanya saya tidak sakit perut seperti ini Ya, karena bahan-sayuran itu tidak mencuci dengan bersih Well prepared Well, what do you call it? Washed Karena, ya jelas saja tentu saja Karena Anda tidak mencuci dengan bersih Apa namanya Sayur-sayuran dan buah-buahan itu Ada satu lagi hal yang lain Tentu saja tentang jus yang kita menggunakan Konsum Ya, ada juga hal yang lain yang kita perlu ingat mengenai buah-buahan yang kita akan makan When we drink the juice Pada saat kita meminum jus buah-buahan tersebut We must switch Gokok Gokok Gokok, not gokok Gokok, but With the juice with in our mouth So the saliva can mix with the juice Oke, pada saat kita minum sari dari buah tersebut Kita terlebih dahulu harus kumur-kumur dalam tubuh kita Dalam mulut kita Agar buah tersebut bercampur dengan air ludah yang ada Karena dalam air ludah yang ada Ada sebuah enzim dalam mulut kita yang Dalam air ludah kita yang namanya petalin And it will help to break down the food And particularly starches Itu akan membantu Apa namanya Untuk memproses makanan kita Terutama biji-bijian Atau ya Umbi-umbian Umbi-umbian, ya You must make sure that you bring any food that is high in starch Anda harus mengetahui dengan benar Apabila Anda memasuki tubuh Anda dengan makanan yang seperti umbi-umbian ini Potato, cassava Seperti kentang, ubi And other things Some other spaghetti Dan mungkin juga seperti spaghetti atau orang lainnya All these things have to be well chewed to mix well with the saliva Kita harus memastikan bahwa Umbi-umbian yang tersebut harus dikunyah dengan benar Agar mereka tersebut bisa bercampur dengan air liur yang ada dalam mulut kita secara sempurna That is why With little children Oleh sebab itu dengan Untuk anak kecil We should not Give them The Lipovenous starch food When they are baby When they have no teeth Oleh sebab itu sangat-sangat tidak baik bagi kita untuk memberikan umbi-umbian kepada anak bayi yang masih belum memiliki gigi Because they cannot chew the food as yet as babies Karena sebagai bayi yang tidak memiliki gigi mereka belum bisa untuk mengunya ubi-umbian tersebut And by doing this to giving the food the baby Sorry By giving the baby the starch food without the teeth Dengan memberikan umbi-umbian makanan yang umbi-umbian tersebut kepada bayi yang belum memiliki gigi untuk mengunyah The baby cannot chew the food Bayi pastinya tidak bisa mengunyah umbi-umbian tersebut And when he cannot chew the food And pada saat dia tidak bisa mengunyah umbi-umbian tersebut He will The no saliva will be mixed with the starch food Tidak ada air liur yang akan bercampur dengan umbi-umbian yang dimakan And that can bring enormous allergic to the baby Itu dapat menyebabkan alergic yang sangat-sangat luar biasa Atau alergi yang sangat luar biasa kepada bayi tersebut And this can bring Asma condition Dan ini juga dapat menyebabkan penyakit asma And mostly exim on the skin Dan juga penyakit enzim ya Exim dalam pada tubuh Pada kulit mereka It is because they have put this concentrated starch in their system before they can digest it Karena ini penyebabnya adalah Karena orang tua mereka memberikan umbi-umbian ini yang tidak dapat diolah melalui air liur tersebut ke dalam tubuh mereka Bahkan pankreas Yang memproses sebagai pemproses terakhir daripada umbi-umbian tersebut Sebenarnya belum siap untuk menerima hasil proses makanan ini Apabila kita mengolahnya dengan baik terhadap umbi-umbian yang kita makan Let children get the teeth before you give them starches Kita harus memberinya kepada anak-anak yang sudah siap dengan gigi yang lengkap I will stop here a while Kita akan berhenti dulu sejenak di area yang ini, di bagian yang ini For example, diabetic patient Sebagai contoh, orang yang mengidap penyakit diabetes When they use starch product as well Pada saat mereka mengkonsumsi makanan yang mengandung umbi-umbian It causes their blood sugar to rise as well Akan menyebabkan juga peningkatan pada tekanan darah mereka That is why we always reduce these starches food from diabetic Oleh sebab itu, untuk penyakit orang yang menderita penyakit diabetes Kita tidak menyarankan untuk memberikan umbi-umbian kepada mereka Karena setelah 4-5 jam mereka memakan Makanan-makanan tersebut yang sudah dimakan akan masuk ke dalam saluran darah dari orang yang memakan makanan tersebut So that's why we always reduce that from them Oleh sebab itu, kita harus mengurangi umbi-umbian daripada penyakit diabetes, penderita diabetes Fruit, sweet fruits Buah-buahan And also, we instead of all those starchy and those sweet fruits That can raise up the blood sugar Jadi kita harus menghindari memberikan makanan-makanan yang umbi-umbian yang manis ataupun buah-buahan yang manis kepada penderita diabetes Karena akan meningkatkan tekanan darah mereka Sebagian gantinya kita memberikan insulin yang natural atau yang alami Yaitu adalah jus kacang panjang Dan itu merupakan jus yang seharusnya mereka konsumsi Dengan jangka waktu dua atau tiga kali sehari Dan juga apabila pasien ini dapat berjalan, mereka juga boleh berolahraga Dan itu olahraga tersebut sangat membantu untuk sistem pencernaan mereka Alasan mengapa kita harus memberikan jus kacang panjang tadi Because The cell We have also the Pinsulin Oh, dari dalam Dalam sel darah kita, mereka membutuhkan insulin And The cell Because the patient have enough sugar in their blood Karena penderita diabetes memiliki asupan yang cukup terhadap gula dalam tubuh mereka But it's just that the glucose cannot enter into the cell Tapi permasalahannya adalah gula tersebut yang ada dalam tubuh mereka tidak bisa masuk ke dalam sel darah tersebut Because the glucose into the cell The glucose into the cell Seharusnya gula ini atau glukosa ini harusnya masuk ke dalam sel darah itu Meaning energy Apabila dia masuk dapat memberikan orang tersebut energi tambahan That is why also Oleh sebab itu juga It can be the problem that the Cell cannot be opened by the penicillin Ini terjadi karena memang sel itu tidak bisa penumpukan gula itu terjadi karena memang Insulin ini tidak bisa dipenetrasi atau dimasuki ke dalam sel darah itu Or is the The cell cannot open or the Insulin cannot open the cell Jadi ada dua permasalahan Antara darah tersebut tidak bisa membuka dirinya untuk menerima insulin Atau insulin itu tidak bisa membuka sel darah ini untuk memasukkan dirinya ke dalamnya It can may It can be Bisa juga That fat is a role factor that it cannot Be in effective Apa namanya Permasalahan lain yang dapat menyebabkan hal ini juga karena lemak yang menutupi sel darah tersebut Atau The Insulin ini yang diada dalam tubuhnya sangat-sangat lemah And that's why we encourage, we give to those patients fresh vegetables Oleh sebab itu kita memberi masukan kepada mereka untuk mengkonsumsi sayur-sayuran yang sangat segar Change the diet Rubah pola makan mereka So they can have better powerful insulin Sehingga mereka dapat memperoleh kembali insulin yang lebih kuat That can enter into the bloodstream Yang dapat masuk ke dalam sel darah yang dibutuhkan We can compare Diabetic patient Kita bisa membandingkan penderita penyakit diabetes As in our spiritual life as well Kepada kehidupan spiritual kita juga We can use for example Sebagai contoh kita dapat gunakan As Christian Sebagai Christian We know the Bible Kita mengetahui tentang Alkitab Kita memiliki semua tulisan-tulisan roh nubuat dari LNG White dalam rak buku kita Tapi apabila itu semua tidak dimasukkan ke dalam hati kita Tidak ada gunanya bagi kehidupan kita Itu merupakan prinsip yang sama Terhadap penyakit diabetes Mereka memiliki cukup glukosa atau gula dalam tubuh mereka Tetapi permasalahannya itu tidak bisa dimasukkan ke dalam jaringan darah mereka Jadi Memiliki kandungan yang cukup Bukan masalah Yang bermasalahnya adalah bagaimana caranya untuk masuk ke dalam tubuh kita Masuk ke dalam sel darah tersebut Itu merupakan seluruh dari fungsi yang harus terjadi dalam tubuh Jadi pada saat kita belajar mengenai Alkitab kita Kita belajar mengenai program kesehatan Apabila kita tidak mempraktekannya dalam kehidupan kita Apabila kita tidak menggunakan apa yang kita miliki Apa yang kita tahu Tidak ada fungsinya bagi kita sama sekali Dan juga fungsi kepada orang lain yang ada di sekitar kita Jadi hari ini Sebaiknya kita tidak menjadi seorang Kristen yang diabetes Sebaiknya kita menjadi orang Kristen yang sehat Dipenuhi oleh roh kudus Dalam hati kita Yang kita dapat bagikan kepada orang lain Memotivasi orang lain Mengangkat satu dengan yang lainnya Dan Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan Kita akan berhubungi oleh buah-buahan Kita akan lanjutkan Apabila kita dapat menggunakan jus Dan kita dapat menggunakan jus buah-buahan Dan kita juga bisa menggunakan jus buah-buahan Kita akan bahas mengenai jus apel sekarang. Jus apel merupakan obat yang sangat baik yang Anda bisa dapatkan. Itulah sebabnya ada peribahasa atau perkataan, satu buah apel sehari dapat menjauhkan diri Anda dari dokter. Tetapi di Indonesia, satu petai sehari dapat menjauhkan dokter dari kita. Jadi kita bisa pilih mana nih, apel atau buah petai. Ini adalah buah apel ini merupakan obat bagi tubuh. Sangat baik untuk hati kita. Ini menurunkan kolesterol di dalam darah kita. Kolesterol yang kita sangat khawatirkan ini. Kolesterol yang sangat jahat. Oh, buah apel ini sangat-sangat ampuh untuk melawan kolesterol jahat ini. Kenapa bisa menurunkan kolesterol? Karena dalam buah ini memiliki kandungan pektin yang sangat tinggi. Satu buah apel sehari dapat menjauhkan atau mengusir kolesterol dari bulu arteri kita. Apabila Anda memiliki kondisi jantung yang sangat baik, Seperti yang kita katakan, dan juga sistem sirkulasi yang sangat baik, Anda akan memiliki kondisi yang prima. Itu merupakan komposisi dari kesehatan yang kita maksud. Jus apel juga bisa sangat ampuh untuk menurunkan tekanan darah tinggi, dan juga berfungsi untuk penstabil... Apa itu? Penstabilizer. Penstabil atau penyeimbang tekanan darah. Maksudnya gula akan seimbang. Dengan kata lain, gula darah akan seimbang. Apabila Anda memiliki permasalahan tentang adrenalina yang ada dalam tubuh Anda, menggunakan gula dari apel untuk stabilisasi adrenalina Anda. Anda bisa menggunakan gula dari apel yang Anda konsumsi untuk menstabilkan kadar gula dalam darah Anda. Itu bermaksud, apabila tekanan kadar gula dalam tubuh Anda turun, dapat membantu untuk mendorong komposisi gula dalam darah kita. Itulah sebab itu juga kita sering memberi penyuluhan kepada pasien-pasien kita yang menderita penyakit diabetes. Karena masalahnya bukan jika gula di dalam darah kita sangat tinggi, Anda mungkin bisa bertahan. Walaupun Anda sakit, tapi Anda masih bisa bertahan. Tapi apabila itu turun di bawah 50 mHg, Anda bisa terkena koma. Dan itu adalah masalah. Itu adalah sebabnya kenapa dokter untuk orang yang penyakit diabetes menyarankan untuk makan lebih banyak setiap hari. Untuk mempertahankan dua jam sekali untuk mempertahankan kondisi atau tekanan gula darahnya dalam keadaan yang tinggi. Daripada itu turun ke bawah. Karena di bawah 50 mHg apabila mencapai di situ, akan dapat membahayakan pasien tersebut. Itulah sebabnya apabila kita merawat penyakit gula darah, terutama di diabetes, kita selalu beritahu mereka untuk memiliki apel dengan mereka. Kita menyarankan agar mereka menyediakan apel pada mereka. Apabila mereka sedang tidur, mereka juga bisa menggunakannya. Apabila mereka merasa sakit atau kurang energi, mereka bisa mengembangkan tingkat gula darah. Apel bisa ditaruh di samping tempat tidur apabila mereka tiba-tiba menderita, mereka lemah, ataupun gula darah mereka tiba-tiba naik. Oke, mari kita lanjutkan. Itu juga akan mengatur atau mengkontrol selera makan kita. Karena ini penuh atau kaya akan fiber atau serat. Dan akan membantu Anda untuk merasakan bahwa Anda ini sudah kenyang. Dan Anda tidak cepat untuk merasakan lapar. Dan juga, ada bahan-bahan kimia di dalam apel yang kita tahu. yang menghancurkan sel kanker yang akan berkembang dalam tubuh Anda. Akan melawan juga infeksi di dalam tubuh. Kita membicarakan bahan-bahan kimia yang didapati di dalam tubuh-tumbuhan. Bahan-bahan kimia yang didapati di dalam tubuh-tumbuhan. Bahan-bahan kimia ini sangat kaya terhadap karbohidrat juga. Yang juga ada yang ditemui dalam lactic acid ini. Dan lactic acid ini Ini yang akan melawan infeksi dan virus-virus dalam tubuh kita. Hal lain yang kita perlu ketahui tentang apel Hal yang baik tentang apel adalah bahwa ia memiliki efek laxatif yang sangat terlalu. Karena apel memiliki sesuatu yang... Apa itu? Oh, memiliki efek laxatif dalam tubuh kita. Apabila mereka memiliki permasalahan terhadap sesuatu dalam perut mereka. Terutama anak-anak. Oh iya, susah buang air besar, khususnya anak-anak. Yang tidak bisa mentolerir laxatif asam laktat dalam tubuh mereka. Anda mungkin bisa memanaskan atau menghangatkan sedikit dari jus apel ini. Ambil jus apel ini. Anda hangatkan. Dan berikan kepada pasien kita. Biar mereka minumnya. Dan ia akan segera memstimulasi buang air besar dan membantu mengganggu mereka. Apel jus apel ini merupakan hadiah yang sangat indah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Menurut manusia mencoba untuk menciptakan sesuatu yang lebih bagus lagi. Jadi sekarang kita memiliki apel cider. Sekarang kita memiliki apel cider atau pengganti apel. Seperti cuka. Ini bukanlah cuka apel bukanlah sesuatu yang buah-buahan alami. Dari buah-buahan alami. Walaupun ada sedikit juga yang bisa kebaikan yang diambil daripada cuka apel ini. Ini akan membuat jaringan darah ini tidak nyaman atau tidak sehat. Jadi apabila anda punya permasalahan tentang pendarahan. Sangat-sangat berhati-hati dengan cuka apel ini. Dan juga apabila anda memiliki pasien penderita penyakit AIDS. Atau orang yang memiliki permasalahan tentang daya tahan tubuh mereka. Di mana sel darah putih sudah terinfeksi. Bisa menghindari makanan atau cuka apel ini. Karena cuka apel ini akan merusak jaringan yang hubungan dengan sel darah putih tadi. Ini bekerja sama secara kesinambungan dengan sel darah merah mereka. Jadi penderita penyakit AIDS harus menghindari cuka apel ini. Sekarang kita akan pergi ke jus wortel. Banyak orang yang senang untuk menjus buah-buahan dan jus wortel adalah jus yang sangat populer di antara mereka. Semua orang sangat-sangat familiar atau mengenal senang terhadap jus wortel ini. Bukan berarti, tapi bukan berarti karena rasanya enak, itu baik buat anda. Apabila anda menyatukan buah-buahan dan sayur-sayuran bersama-sama. Oh, sangat. Rasanya sangat enak. Banyak orang yang melakukan ini. Bikin smoothie itu penggabungan antara buah-buahan segar dan sayur-sayuran yang segar. Tapi sangat tidak baik untuk kesehatan anda. Contohnya saya lihat di sekitar saya, di TV juga saya lihat, banyak orang yang mencampurkan buah-buahan dengan sayur-sayuran. Contohnya wortel dengan apel secara bersama-sama. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Kita mulai menggabungan buah dan bahan-bahan bersama-sama dan kita tahu bahwa dua komponen tidak bergabung dengan baik. Kita mengetahui bahwa tidak baik untuk mencampur buah-buahan dan sayur-sayuran di mana komponen-komponen tidak bisa bertemu secara bersama-sama. Ya benar, rasanya memang enak. Tapi sebenarnya anda menggabungkan dua komponen yang bersangat bertolak belakang secara bersama-sama dalam tubuh anda. Mereka harus dipisahkan, tidak digabungkan. Mari kita biarkan mereka dalam kumpulan keluarga buah-buahan ataupun sayur-sayuran saja. Buah-buahan dalam keluarga mereka atau kelompok mereka. Dan sayur-sayuran dalam kelompok mereka saja. Jangan gabungkan kelompok buah-buahan atau sayuran ini secara bersama-sama. Oh, 10 oz dari, apa namanya, 10 oz dari carrot, wortel. Dan 6 oz dari bayam. Sangat baik untuk melawan segala jenis penyakit dalam tubuh anda. Anda bisa menggunakan ini untuk hampir segala jenis penyakit yang ada. Dan satu hal lagi. Ini akan menggabungkan tubuh anda juga. Tapi apabila anda menggunakan hanya 60 oz saja dari bayam tersebut. Akan membuat anda terlihat lebih muda. Kinerja otak yang baik. Jadi, sangat sehat. Terutama untuk perempuan. Allah ingin mengilingikan Adam. Pada saat dia memakan buah dari buah pohon terarang tersebut. Pastilah engkau akan mati, langsung mati. Bagaimana Adam meninggal? Apakah Adam meninggal pada saat itu juga memakan buah terlarang? Banyak orang yang menjawab ini dengan berbagai macam jawaban. Well, he was in the process of dying. Atau mungkin dia mati dalam proses kematian setelah itu sekarat. Apakah Tuhan meninggal pada saat dia berbohong pada saat dia mengatakan, pada saat engkau makan buahnya engkau akan langsung mati? Di saat hari yang sama. Pada saat ditekankan. Apabila Allah mengatakan suatu hari, akan berbeda artinya. Artinya, jika Tuhan mengatakan suatu hari nanti, sangat berbeda dengan hari yang sama itu juga. Tuhan tidak mengatakan suatu hari nanti engkau akan mati. Tuhan mengatakan, hari yang sama kamu akan mati. Di saat yang sama, pada saat engkau memakannya. Skeptis mengatakan, ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang dikatakan Alkitab. Kita tidak perlu menjawab pertanyaan tersebut. Apabila kita mempelajari lebih dari firman Tuhan, kita pasti memiliki jawabannya. Tetapi, kita mengetahui, dalam nubuatan, seribu tahun bagi kita, adalah satu hari dalam Alkitab. Dan kita juga tahu, setelah jatuh ke dalam dosa sebelum airbah, tidak ada orang yang dapat hidup lebih daripada atau mendekati seribu tahun. Yang paling tinggi adalah 969, yaitu Methusala. Jadi, Adam meninggal di hari yang sama. Oke, saya akan memberikan beberapa tips di sini. Oke, saya sebagai penutup, saya akan memberikan tips kepada anda semua. Mungkin apabila pemirsa juga yang memiliki pertanyaan, bisa kirimkan pertanyaan kepada kami, mengenai hubungan permasalahan kesehatan, yang mungkin bisa dibalas juga oleh teman kita Marvin di sini. Tips yang kita bisa bagikan adalah, buah-buahan dan sayur-sayuran yang dikonsumsi secara bersamaan, akan memproduksi asam dalam perut. Hasilnya adalah tidak murninya sel darah yang dihasilkan, yang dapat mempengaruhi bagaimana kinerja pikiran kita atau otak kita. Apabila sistem pencernaan dalam tubuh kita tidak sempurna. Jadi, kita tidak boleh menggabungkannya keduanya. Biarkan buah-buahan dan sayur-sayuran di kelompoknya masing-masing. Jangan menggabungkan sesuatu yang tidak sama. Seperti sesuatu spiritual dan sesuatu yang just money digabungkan secara bersama-sama. Ini yang saya sering dengar orang komplain. Atau ya, keluhkan. Seperti banyak orang yang mempengaruhi dalam perut. Seperti ada penyakit, Ya, ulcer dalam perut mereka. Saya akan memberi Anda Oh, penyakit mah. Biasanya orang mempengaruhi apabila mereka khawatir terlalu banyak. Mereka memiliki penyakit mah apabila mereka khawatir terlalu banyak. Mereka memiliki sakit dalam perut mereka. Kita tidak akan kupas lebih dalam tentang mah pada hari ini. Tapi saya memiliki resep untuk penyakit ini. Kita bisa menggunakan jus sawi. Dan jus kentang putih. Dengan dimasuk ke dalamnya dengan kulit-kulitnya juga ya. Kita masukkan satu buah ini. Dengan air mungkin sekitar 175 ml. Dan setengah dari mangkok mungkin ya. Kita campur dengan jus kentang putih. Nah, tentunya dengan kulit yang sudah dicuci pastinya. Kita masukkan air juga ke dalamnya. Dan kita gabungkan dua komponen ini secara bersama-sama. Untuk menyembuhkan penyakit mah dalam perut Anda. Saya ada satu hal terakhir lagi yang saya ingin bagikan. Sinaman. Sinaman. Kayu manis. Is used as the first symptom of poisoning. Digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang ditemukan yaitu keracunan. Apabila Anda menderita keracunan makanan. Anda lebih baik untuk mengambil tiga potong dari kayu manis. Anda rebus dalam satu wadah air. Diaduk. Disaring dan juga minum secara hangat. Minum dua atau tiga gelas sampai rasa sakit itu hilang. Kalau keracunan ya. Dan sebagai penutup di sini. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetapi tulang yang kering. Itu tulang yang patah mengeringkan tulang. Jadi ketika kita menikmati minum kita. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya akan baca lagi. Langsung dari Alkitab. Amsal 17 ayat 22. Biar tidak salah. Oke. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hendaklah kita bergembira. Pada saat kita memakan makanan kita. Sebaiknya kita bergembira juga. Dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Amin. Baik. Sekian acara kesehatan anda pada sore hari ini. Tuhan memberkati dan Maranatha. Thank you Marvin. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.